Halo, gue Pals, kembali lagi dengan Ferry di sini dan kali ini gue bakalan unboxing OPPO Reno Nah, OPPO Reno sendiri ada 2 versi yaitu versi standar dan juga versi 10x zoom Untuk unboxing kali ini, gue bakalan unboxing OPPO Reno yang versi standar atau yang menggunakan Snapdragon 710 bukan Snapdragon 855 Nah, tanpa banyak merasa basi lagi Let's check it out Nah, pertama-tama kita lihat boxnya dulu ya Nah, boxnya ini cukup cakep untuk sebuah smartphone yang bisa dibilang flagship menengah ke atas ya Jadi, punya boxnya OPPO Reno ini tuh lebih panjang kalau kita bandingin sama Realme 3 Pro dia jauh lebih pendek sedangkan si OPPO Reno ini lebih panjang banget Selain itu, ada beberapa aksen yang menunjukkan warna-warna yang cukup menarik dari OPPO Reno seperti kita lihat di sini ada pantulan-pantulan cahaya dan juga kayak hologram-hologram kayak gitu Tapi ya, overall desainnya cukup menarik dan by the way, ini OPPO Reno yang bakal di-launch hari ini tanggal 17 Juni walaupun video ini sebenarnya dibikin di 16 Juni itu sudah hadir secara resmi di Indonesia dan pre-ordernya artinya sudah mulai bisa dilakukan Nah, di boxnya sendiri kalian bisa lihat di sini ada 3 titik tapi ini bukan menandakan 3 kamera seperti yang ada di OPPO Reno 10x Zoom atau 10x Zoom Di sini ada 2 kamera utama dan di sini ada fitur yang dinamakan Odot oleh OPPO Jadi ya, gambar depan itu menampilkan kurang lebih belakangnya OPPO Reno seperti apa Nah, tanpa berlama-lama lagi kita lihat aja dalamnya Nah, di dalamnya kita langsung disuguhkan buku petunjuk dan juga garansi di sebuah kotak yang panjangnya memenuhi panjang dari boxnya tapi di bawahnya ini isinya adalah gabus penahan lalu ada smartphone-nya sendiri kabel USB-C untuk charging dari OPPO Reno ini lalu ada sebuah case yang diikut sertakan di mana tengahnya ini kayak hard case tapi sampingnya kayak jelly di mana di atasnya juga ada opening supaya kamera selfie dari OPPO Reno ini bisa pop up di atasnya selain itu juga ada balok charger dengan VOOC 3.0 tapi di sini tidak ada tulisannya tapi ini udah pasti brick charger untuk VOOC 3.0 dari OPPO Reno lalu kita juga diberikan headphone di sini dengan menggunakan colokan biasa 3.5mm bukan USB-C jadi itu menandakan si OPPO Reno ini masih punya colokan 3.5 lalu yang terakhir adalah SIM Ejector nah kira-kira ini adalah semua isi dari dalam boxnya OPPO Reno versi standar ini nah berikutnya langsung kita lihat ke OPPO Reno-nya itu sendiri aja nah OPPO Reno-nya ini waktu dipegang pertama kali walaupun masih dalam bungkusan sih cukup solid ya beratnya cukup oke untuk sebuah smartphone jadi ada kesan flagship banget lah dari perangkat si OPPO Reno ini sendiri nah langsung kita buka aja buat lihat keadaan si perangkatnya oke ini OPPO Reno-nya kalau sekilas dilihat kayaknya depannya belum ada anti-gores bawaan tapi kok rasanya kesetol ternyata ada jadi kalian udah dapat anti-gores bawaan dari OPPO Reno-nya dan untuk di bagian belakangnya bisa kalian lihat ini cukup glossy-nya cakep dan belakang ini kaca jadi kesan premium-nya itu ada di perangkat ini oh iya by the way ini saya milih warna ocean green supaya nggak mainstream warnanya belakangan item-item mulu jadi warnanya kalian lihat di bawah pantulan cahaya cukup oke nah berfokus di bodinya untuk sisi kanannya kita dapat power button nah power button-nya ini sendiri juga ada texture-nya jadi agak gerdek-gerdek supaya kalian langsung mengenali di mana power button-nya sebelah kiri ada power button yang ditemani sama SIM card slot di atasnya nah SIM card slot-nya ini bersifat micro SIM dua-duanya tanpa ada slot micro SD atau slot external memory dan juga untuk posisi volume button-nya agak di tengah dibandingkan smartphone lainnya jadi mungkin harus agak di adjust kalau kalian kebiasaan pakai yang volume button-nya agak di atas nah slide itu kalau di bawah kita akan disuguhkan micro USB sorry karena udah kebiasaan ketemunya micro USB ini USB Type-C akhirnya dengan VOOC 3.0 ada juga speaker grill di sebelah kanan dan juga di sebelah kirinya ada headphone jack jadi cukup oke lah OPPO Reno itu masih mengikludkan headphone jack 3.5 ditemani sama micro micro lagi ditemani sama USB Type-C di tengah-tengahnya untuk bagian atas nah disinilah yang menarik disini ada earphone-nya eh sorry ada microphone-nya semoga kelihatan ada microphone-nya disini dan juga tempat si kamera selfie-nya keluar nanti dia keluarnya miring seperti ini nanti akan kita lihat lebih lanjut lagi lalu di bagian belakangnya ada dua kamera kamera belakangnya yang kamera utamanya adalah kamera sensor 48MP seharusnya Sony IMX dan yang atasnya ini secondary bukan zoom bukan apa tapi adalah depth sensor nah salah satu yang unik dari OPPO Reno ini adalah kameranya tuh flush ke body jadi dia gak ada timbul-timbulan langsung flush dalam body dan itulah fungsi O-Dot yang ada disini ini mirip-mirip logo Sony Rixen jaman dulu tapi fungsi utamanya dia adalah supaya saat smartphone ini diletakkan di meja atau semacamnya tidak bersentuhan langsung untuk menggores kameranya ataupun bodinya nah selain itu ada juga garis panjang dengan logo OPPO di bawahnya warna Ocean Green ini sebenarnya cukup menggambarkan OPPO sendiri yang warnanya hijau dari dulu untuk logonya jadi ya oke lah masih cukup menarik berikutnya langsung kita power on aja ya untuk urusan layar OPPO Reno ini udah menggunakan panel AMOLED jadi kalian akan melihat sesi dimana kalau dia gelap tuh gelap banget gelapnya jadi pixel-pixelnya tuh di turn off nah itu hampir setara dengan Galaxy S10 disini nah cuma kalau bedanya kalian enggak sini bener-bener full display dari ujung ke ujung tanpa ada gangguan notch ini kalau misalnya kita compare S10 seperti ini jadi S10 sendiri masih punya notch dalam ternyata kutip ya ini punch hole di atas kanan sedangkan untuk si OPPO Reno ini dia langsung menggunakan layar full display namanya kalau disini sebutnya panoramic view display nah layar ini juga digunakan untuk nonton atau semacamnya cukup nyaman karena bener-bener full banget tanpa ada gangguan apapun dan itu juga termasuk dalam hal gaming itu yang membuat salah satu minus dari Galaxy S10 kalau gaming akan kepotong sedikit oleh notch di atas sana nah ini salah satu contoh video yang kalau kita puter dengan 4K 60fps itu full banget dari ujung ke ujung tanpa ada gangguan jadi kalau misalnya kalian mau nonton full screen banget nah ini OPPO Reno tuh cakep banget apalagi dengan panel AMOLED-nya yang punya warna panci dan bright-nya tuh oke banget pertama di kontrasnya jadi bikin video yang kita tonton tuh lebih cinematic semoga bisa kerekam dalam 60fps menggunakan kamera ini ya nah untuk soal security kalau kalian engah tadi di bagian belakang gak ada fingerprint scanner karena fingerprint scannernya ada di bagian depan nah berikut contohnya coba kita bikin passcode nah disini fingerprintnya bersifat in display jadi kalian bisa langsung tap di bagian depan tanpa harus mengakses ke bagian belakang jadi cukup kekinian lah untuk sebuah smartphone yang memang berada di kelasan atasannya budget dikit menuju flagship jadi fitur-fitur utama dari OPPO Reno itu ya mulai mengejar lah smartphone-smartphone dengan cakupan harga hingga puluhan juta nah fingerprintnya ini juga bisa dibilang cukup cepat jadi sekali kita unlock langsung ke unlock yang mending asalkan kena ke tengahnya sih itu fingerprintnya cepat banget jadi ya cukup oke lah untuk OPPO Reno ini di performance security fingerprintnya nah selain fingerprint yang udah kita bahas tadi untuk soal security ada juga opsi untuk fit unlock nah fit unlocknya ini bukan memanfaatkan 3D scan seperti fit ID tapi memang cuma bergantung pada AI camera-nya nah coba kita set up disini dulu nah sudah set up nah sudah set up nah nantinya kalau kita udah register face unlock kamera atas akan naik saat endak meng-uplock smartphone ini dari lock screen tapi kalau misalkan fail ya dia tetap T sampai kita bisa unlock nah situ agak unexpected ternyata habis di OPPO Reno adalah adanya NFC jadi ini sebenarnya sebuah langkah baik dari OPPO untuk mendatangkan NFC jadi ke perangkat yang di sini memang nggak budget banget tapi memang sedikit lebih flagship supaya bisa mengakses e-money, e-toll card dan semacam-macamnya karena kita sekarang mulai masuk ke era cashless di Indonesia jadi ya it's very good move dan hopefully ini akan dipertahankan untuk mendapatkan smartphone ke depannya terutama smartphone budget karena perlahan ini udah mulai penting banget untuk tunyanya nah berikutnya kalau ngomong install OS OPPO Reno ini pakai Android 9.0 dan juga ColorOS 6.0 jadi itu udah versi paling atas lah dari smartphone dari OPPO yang itu menggunakan kalau OS 6.0 dan juga Android versi 9 nah seperti yang kalian bisa lihat di sini selain itu untuk soal RAM-nya di model yang saya dapat ini adalah RAM 6GB dan internal memory 296GB nah 256GB ini sudah kalian bisa lihat cuma bisa dipakai Citar 220 lah barusan udah install beberapa aplikasi jadi ya hopefully itu cukup untuk menampung video, foto, games, dan macem-macem lah 256GB itu dan ini tidak bisa di-upgrade karena di SIM card-nya sorry, di tray slot-nya nggak ada slot ketiga untuk microSD padahal di versi 10x DOOM itu ada nah itu nggak tau deh kenapa berikutnya ngomong install kamera nah kamera utamanya ini 48MP tapi mungkin untuk saat ini kita belum bisa begitu ngetes karena ya belum lama memikirkan smartphone ini karena baru aja dirilis di 17 Juni dan saya baru dapat perangkatnya 15 Juni kemarin dan baru bisa pegang di 16 Juni tapi ya nanti akan kita coba tes terutama untuk kamera depan dan belakangnya berikutnya akan kita tes untuk Antutu Benchmark-nya dengan spesifikasi Snapdragon 710 dan juga RAM 6GB tapi performance-nya ada di antara dari Realme 3 Pro dan beberapa laptop flagship lainnya yang bisa dibilang cukup oke lah nah nanti akan kita lihat dari nilai Antutu Benchmark-nya oke, dan ini agak random aja tapi first impression saya dengan Apple Reno mengingat setelah melihat kabel charger-nya ternyata dikasih tutup seperti ini ini menurut saya itu bagus banget karena kerap kali kalau misalnya kita biarin charging port terbuka di-expose begitu aja itu akan bikin port-nya sorry, bikin kabelnya itu kealatan yang cepat rusak jadi dengan adanya health skill seperti ini sebenarnya membantu banget dan ini sebenarnya pertama kali sih ngelihat di smartphone di-include kan gitu ya cap seperti ini biasanya harus beli sendiri atau yaudah dibikirin gitu aja sih tapi ya ini menarik sih asli nah ini adalah hasil Antutu-nya hasil Antutu-nya itu 155.448 jadi ya 150 ribuan lah cukup oke karena ya udah kita tahu sendiri ya Snapdragon 710 tuh cukup oke lah untuk digunakan di smartphone-smartphone untuk sedikit high performance ColorOS sendiri ya bisa dibilang cukup smooth dijalankan di OPPO Reno ini dan sebenarnya dari Realme 3 Pro ColorOS tuh menurut saya udah cukup oke lah untuk soal performance terutama multitasking untuk kalian yang demen ganda-ganti aplikasi dan buka banyak hal cuman mungkin kita akan baru bisa melihat performance-nya setelah beberapa waktu digunakan apakah ada downgrade atau drop atau malah ternyata improve atau bahkan even better kalau misalkan OPPO memberikan software update seperti Realme yang terus berkala per minggu sampai per bulan mungkin OPPO Reno ini bisa menjadi smartphone yang lebih cepat lagi dan lebih worth it lagi nah karena kita udah lihat performance-nya via Antutu berikutnya akan kita coba tes untuk main PUBG Mobile nah kita coba lihat nah untuk setting-nya sendiri kalau kita lihat dia sih langsung rekomendasiin ke high ya ini udah oke dia langsung rekomendasiin ke high jadi harusnya secara overall ya cukup oke lah ya untuk dites main game cukup berat ya PUBG seperti ini tapi coba kita lihat ke setting-nya nah sayangnya cuman untuk di bagian settings kalau smooth mentok cuman sampai ultra aja nggak ada extreme dan fitur-fitur lain masih disabled ya cuman ada smooth balance HD dan cuman smooth atau balance yang punya opsi ultra nah untuk main PUBG sendiri bisa dibilang ini tampilannya enak banget karena bener-bener edge to edge ujung ke ujung untuk bisa main gamenya dan overall performance sih ya cukup smooth kalau misalkan kita mau main cukup lama menggunakan OPPO Reno nah kurang lebih itu aja sih untuk first impression dan juga unboxing dari OPPO Reno version standard Snapdragon 710 ini mungkin akan kita bahas lebih detail lagi untuk kameranya comparison dan juga review in-depthnya dari OPPO Reno ini di beberapa waktu ke depan nah untuk harganya sendiri OPPO Reno harusnya di announce hari ini tanggal 17 Juni dan mungkin ada beberapa bocoran yang udah tau harganya ya bisa dilihat sendirilah harga dari OPPO Reno ini untuk worth it atau nggak tinggal kalian yang menentukan karena memang kalau bisa dibandingkan ada banyak Snapdragon 710 lainnya yang bisa dibilang semirip ini performance-nya tapi dengan harga yang lebih murah terutama si saudaranya sendiri yaitu Realme 3 Pro nah tapi ya kurang lebih OPPO Reno kalau misalnya disimpulkan memberikan kesan cukup premium dan flagship-ish sampai certain degree lah tapi cukup oke kalau misalnya kalian butuh smartphone dengan fitur kece seperti pop-up kamera seperti ini dan juga kamera 48MP yang flash tanpa perlu timbul-timbul oke sekian untuk review dan quick review unboxing dan first impression dari OPPO Reno semoga kalian suka videonya jangan lupa untuk tinggalkan like komen dan juga subscribe ke channel gui-gui.com supaya kalian selalu dapat update dari channel kita ini untuk nge-review gadget dan juga event-event ataupun hal-hal yang berhubungan dengan pop culture see you on the next video very senior bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax